Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menyiapkan tim khusus untuk berjaga di pemilu legislatif 9 April mendatang. Tim tersebut berfungsi untuk mengantisipasi aksi kerusuhan hingga pembakaran di sejumlah lokasi yang dinilai rawan gesekan politik. Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menyiapkan 5 unit kendaraan damkar yang terdiri dari 29 personel untuk siaga 24 jam penuh mengantisipasi gesekan politik yang berujung terhadap pembakaran. Masing-masing kendaraan dengan muatan 4.000 liter air akan disiagakan di lokasi rawan seperti kantor KPU, gedung pendopo hingga daerah berpotensi gesekan politik di jalur Pantura Indramayu. Pemadam Kebakaran terus berkoordinasi dengan KPU, Panwaslu dan juga pihak kepolisian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan pemilu.